Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pake lama, watch. Pada abad ke-17, kota Kaohsiung hanyalah sebuah desa nelayan kecil. Namun pada masa ini, merupakan salah satu kota terbesar di Taiwan. Suatu hari di tengah larutnya malam, seorang pemuda bernama Fang tiba-tiba terbangun dari tidur setelah mendengar suara jeritan mengerikan dari seorang pria. Suara itu terdengar seperti suara seseorang yang tengah memohon belas kasihan dan pertolongan. Fang yang ketakutan saat itu hanya bisa terdiam. Sambil menarik selimut, pemuda itu melirik ke rajam dinding yang menunjukkan masih jam 4.40 dini hari. Seketika dia pun mulai menduga-duga suara siapakah itu dan apakah ada seseorang yang sedang dalam bahaya. Namun Fang yang penasaran memutuskan untuk bangkit dari tempat tidur dan segera menghubungi polisi. Dia pun mengarahkan mereka ke sebuah komplek apartemen yang berada di seberang jalan yang diatasnya terletak sebuah apartemen di atas toko musik yang berada di pinggir jalan. Namun setibanya di sana, polisi tidak menemukan apa-apa karena toko itu tertutup dan juga terkunci rap. Saat itu polisi mencoba untuk membunyikan bel dan menghubungi nomor telpon toko, tetapi sayangnya tidak ada jawaban. Karena satu-satunya akses untuk menuju ke sana hanya melalui toko tersebut, sehingga polisi tidak bisa naik ke atas. Dan setelah menunggu beberapa waktu, pada akhirnya mereka meninggalkan tempat itu untuk kembali melanjutkan patroli. Hingga beberapa jam kemudian, kepolisian mendapat telpon dari seorang pria bernama Sai yang merupakan salah seorang staff di toko musik tersebut. Dengan panik dia mengatakan bahwa Ling yang merupakan istri pemilik toko musik telah menelpon dan melaporkan adanya pembobolan di apartemennya. Mendengar hal tersebut, Sai pun mendatangi toko dan menemukan Ling yang saat itu dalam keadaan terikat. Polisi yang tiba di TKP menemui Ling yang sedang duduk di lantai satu. Wanita mungil itu tampak kebingungan serta juga putus asa dengan tubuh yang masih gemetaran. Polisi yang melakukan pemeriksaan mulai memperhatikan kondisi gedung apartemen yang dimana tempat tersebut merupakan bangunan dengan lima lantai. Pada lantai dasar digunakan sebagai ruang retail, pajangan alat musik, buku dan juga kasir. Untuk lantai dua, tiga, dan empat dijadikan sebagai kelas musik. Sedangkan lantai lima adalah tempat tinggal yang khusus diperuntukkan untuk Ling dan Heng suaminya. Ketika mereka memeriksa lantai lima, polisi menemukan jika seluruh ruangan terendam air setinggi dua setengah senti. Menduga jika air tersebut berasal dari kamar mandi, mereka pun segera membuka pintu. Saat memasuki kamar mandi, mereka melihat bayangan seorang pria yang sedang duduk di bak mandi. Petugas mencoba mendekatinya secara perlahan. Namun tiba-tiba mereka sangat taget ketika melihat bayangan itu adalah Heng yang telah tewas dalam kondisi polos dengan tangan serta kaki terikat. Kondisi tubuhnya tampak sangat menyedihkan. Pada bagian wajah tampak sangat bengkak yang berwarna merah keunguan dan hampir tidak bisa dikenali. Sedangkan mulutnya disumpal dengan menggunakan celana dalam berwarna hitam serta dibalut beberapa kali lilitan yang bertujuan untuk meredam suara jeritan. Selain itu, telinga kanannya juga hampir hancur, sedangkan telinga kirinya robek sebagian dan menjuntai di wajahnya. Dan berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan jika Heng tersedak darah serta muntan sendiri dan penyebab kematian akibat mati lemas. Ketika memeriksa kamar mandi, polisi menemukan adanya retakan pada dinding bak mandi yang menjadi sumber kebocoran air. Selain itu, ada beberapa lubang di bagian dinding yang diduga terjadi karena kekerasan dalam insiden tersebut. Lantai dalam keadaan bersih tanpa noda, seolah ada seseorang yang telah berusaha membersihkan TKP sebelum kedatangan polisi. Melihat kondisi korban, mereka meyakini bahwa kasus ini memiliki motif pribadi. Karena jika motifnya adalah uang, tentunya pelaku hanya akan mencuri dan segera kabur dari sana. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, polisi yang mulai melakukan investigasi mulai menanyai para warga sekitar dan mencari tahu latar belakang korban. Heng adalah seorang guru drum dan Ling seorang guru piano serta cello. Pasangan itu menikah sekitar dua tahun yang lalu dan memilih untuk mengelola sebuah toko musik sambil mengajar bersama. Menurut warga sekitar, keduanya tampak seperti pasangan sempurna. Mereka tidak memiliki masalah dengan siapapun dan dikena baik pada semua orang. Di malam kejadian, tidak seorang pun yang melihat sesuatu yang aneh. Sehingga hanya Ling lah yang menjadi satu-satunya saksi mata yang juga berada di TKP. Berdasarkan pengakuan wanita itu, sejak malam, dia dan suaminya sedang berada di luar untuk minum-minum dan kembali pulang ke rumah pada jam 1 dini hari. Sambil mendengarkan musik sebelum tidur, mereka pun kembali melanjutkan minum. Dan agar bisa tidur lebih nyenyak, keduanya juga meminum obat tidur. Namun sekitar jam 4 pagi, tiba-tiba Ling terbangun ketika mendengar suara pertengkaran yang cukup keras. Tidak lama setelahnya, Ling mendengar Heng yang berteriak memanggilnya dari kamar mandi, sehingga dia bergegas mendatangi suaminya. Tetapi saat membuka pintu, seketika dia sangat kaget ketika melihat Heng yang telah babak belur dihajar oleh seorang pria berambut merah. Ling yang ketakutan, memohon agar pria tersebut berhenti menyerang suaminya. Dan dia juga menawarkan semua uang yang mereka miliki dengan harapan pelaku akan melepaskan mereka. Namun permohonannya tidak didengarkan dan si pelaku tetap melanjutkan serangannya. Dengan putus asa, Ling mencoba mengambil hati si pelaku dengan memberitahu bahwa dia sedang hamil dan meminta agar mengampuni nyawa suaminya demi anak mereka yang belum lahir. Sambil menangis, Ling menceritakan bahwa pelaku mengatakan jika suaminya telah berhutang dan dia juga memintanya untuk mengambilkan beberapa slotip yang digunakan untuk mengikat Heng. Karena takut, Ling pun menuruti permintaan tersebut sambil berjalan ke lantai dasar untuk mengambil slotip dan kembali ke lantai lima. Saat itu si pelaku menggunakan slotip tersebut untuk menutupi mulut, mengikat tangan dan kaki suaminya. Setelahnya, Ling kembali diminta untuk mengambilkan beberapa alat pembersih. Sekali lagi wanita itu turun ke lantai dasar dan mengambilkan apa yang diminta. Namun saat kembali ke lantai lima, pelaku juga mengikat tangan serta kaki Ling dengan menggunakan sebuah syal sutra dan membaringkannya di atas tempat tidur. Yang beberapa jam kemudian, wanita itu pun tertidur di atas sana. Saat Ling menceritakan kisahnya, salah seorang petugas berusaha untuk bersikap sabar agar Ling menyelesaikan ceritanya. Namun di saat bersamaan, dia juga merasa aneh ketika mendengar Ling diikat menggunakan sebuah syal sutra lembut dan bahkan tertidur lelap di saat suaminya sedang dianiaya. Selain itu, dia juga merasa heran mengapa Ling membutuhkan waktu yang lama untuk pelapor dan mengapa orang yang pertama dia hubungi bukanlah polisi, melainkan salah satu pegawainya. Sang polisi juga mengingat dengan jelas ketika pertama kali mereka tiba di TKP. Wanita itu bahkan tidak memeriksa kondisi suaminya dan hanya sibuk berjalan berkeliling di dalam gedung tersebut. Dalam kasus ini, polisi menemukan bahwa semua jendela dan pintu dalam keadaan utuh tanpa adanya tanda-tanda telah terjadi pembobolan. Walaupun kasus tersebut terkesan memiliki motif uang, tetapi tidak ada satupun barang-barang yang hilang. Bahkan uang dari meja kasir juga tidak diambil dan kartu kredit serta dompet heng masih berada di dalam rumah tersebut. Kerusakan yang ada hanya berada di lantai lima, yang hal ini menandakan jika pelaku keluar masuk dengan sangat rapi tanpa menimbulkan kerusakan. Ketika polisi menanyai akuntan toko dan memeriksa rekening bank milik heng, sang akuntan memastikan jika heng tidak memiliki hutang pada siapapun. Sehingga motif kejahatan karena hutang segera dicoret dari daftar. Saat polisi bertanya apakah heng pernah berhubungan dengan wanita lain, seketika ling mengatakan jika suaminya masih menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya, namun dia meyakinkan bahwa pernikahan mereka baik-baik saja. Mendengar hal ini, polisi pun memutuskan untuk mencari tahu tentang wanita yang dimaksud oleh ling. Setelah melakukan investigasi, detektif menemukan sebuah fakta. Jika setiap bulannya, heng selalu mentanspar uang pada seorang wanita bernama rong yang bekerja sebagai seorang perawat. Hubungan mereka tidak pernah dirahasiakan. Bahkan saat ditanyai polisi, ibu heng juga mengetahuinya dan menyebutkan tentang nama rong. Namun yang masih menjadi tanda tanya, mengapaling mengklaim jika suaminya terlilit hutang. Sedangkan heng sama sekali tidak pernah buruh hutang selain hanya mengirim uang pada rong. Ketika kembali ditanyai, mengapaling baru meminta bantuan sekitar jam 10.30 pagi, sedangkan serangan terhadap heng telah terjadi lama sejak jam 4 ini hari. Namun wanita itu mengaku bahwa pelaku telah memaksanya meminum obat tidur yang membuatnya tertidur selama kejadian tersebut. Tetapi yang paling tidak masuk akal, Ling juga mengatakan bahwa dia dan pelaku saat itu sempat ngobrol selama beberapa jam sebelum akhirnya mereka sama-sama tertidur. Polisi pun mulai memeriksa rekaman CCTV yang ada di sekitar TKP. Dan pada jam 4 pagi, pelaku terlihat memasuki rumah tanpa mengalami kesulitan. Namun saat itu, dia terlihat memakai pakaian wanita yang ketika akan memasuki rumah, tiba-tiba dia mengganti pakaian tersebut dengan pakaian laki-laki. Polisi pun mencurigai bahwa pelaku mungkin mengenakan pakaian wanita sebagai bentuk penyamaran agar tidak ketahuan. Dan selain itu, bentuk tubuh pelaku tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh Ling yang mengatakan jika pelaku bertubuh jangkung, berotot, sedikit gemuk, dan berambut merah. Hal ini membuat polisi meyakini bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh wanita itu. Melalui pelacakan jalur pelarian si pelaku, polisi mengetahui jika setelah meninggalkan rumah Ling, dia berjalan sejauh 1 km sebelum akhirnya berganti teksi sebanyak 2 kali dan turun di Zhauliau yang merupakan daerah terpencil di bagian selatan Kaohsiung. Tetapi karena di area tersebut tidak terdapat banyak CCTV, sehingga polisi tidak tahu di mana tepatnya pria itu turun. Namun mereka berhasil menemukan sebuah petunjuk ketika memeriksa riwayat panggilan ponsel milik Ling yang pada hari kejadian tewasnya Heng, wanita itu telah berkomunikasi dengan seorang pria yang tinggal di daerah Zhauliau. Polisi pun berhasil menemukan pria itu yang dikenal dengan nama Wei dan bekerja sebagai guru bahasa Inggris. Saat ditemui, Wei terlihat cemas serta gemetar, walaupun mengaku jika dialah yang ada dalam rekaman tersebut, tetapi dia bersekiras bahwa dia tidak bekerja sendirian. Pada awalnya Wei mengaku jika dia dan Heng memiliki hubungan sesama jenis dan saling mengenal dari sebuah acara pesta esek-esek online. Hingga beberapa waktu kemudian, Heng meminjam uangnya sejumlah 300 juta, yang sebagian digunakan untuk membayar kebutuhan toko musik, sedangkan sebagian lain untuk menutupi biaya pesta-pesta tersebut. Karena Heng masih belum membayar hutangnya, sehingga dia pun menghabisi pria itu. Tetapi pengakuan tersebut tidak bisa terbukti, karena tidak ada satupun barang atau uang yang hilang dari TKP. Sehingga ketika Wei kembali didesak, dia pun merubah pernyataan dengan mengaku jika telah berhubungan dengan Ling. Mereka saling kenal sejak beberapa bulan sebelumnya, dan Ling sering mengadukan tentang Heng yang suka melakukan KDRT dan pelecehan. Dan Wei yang merasa bagaikan pahlawan berkuda putih, seketika menyatakan siap melindungi sang kekasih sekaligus harus menghabisi Heng. Menurut bisik-bisik tetangga, walaupun dari luar mereka tampak seperti pasangan serasi, tetapi keduanya sering bertengkar dan bahkan hampir berpisah. Hal ini dipicu, karena Heng memiliki hubungan dengan wanita lain dan karena faktor ekonomi. Banyak orang-orang yang menduga, kemungkinan Ling masih belum mau bercerai, karena selain Heng pemilik toko musik tersebut, wanita itu tentunya takut berpisah yang akan membuatnya jatuh miskin. Namun ketika kembali ditanyai, wanita itu membantah terlibat dalam kasus itu. Dia justru menyalahkan Wei yang telah melakukan pembunuhan tersebut atas kemauan sendiri. Untuk membuktikan keterlibatan Ling, polisi pun memeriksa riwayat pencarian internet yang dilakukannya dalam retang waktu di antara tanggal 11 hingga 24 Januari. Dalam penelusuran tersebut, wanita itu seringkali melakukan pencarian yang berkaitan dengan kematian akibat tenggelam di dalam betap, cara membeli obat tidur, memperoleh akta kematian, dan kata-kata kunci lainnya yang berhubungan dengan pembunuhan, termasuk tentang asuransi atau undang-undang tentang warisan. Setelah keduanya ditangkap, polisi pun melakukan interogasi di ruangan yang berbeda. Yang di sana, Ling menyalahkan suaminya yang suka melakukan KDRT dan seringkali mengajaknya untuk mendatangi pesta esek-esek di mana orang-orang akan saling bertukar pasangan. Hal ini tentunya membuat Ling sangat kesal, karena di saat suaminya mendapatkan wanita cantik yang putih langsing seperti bihun, dia justru mendapatkan suami si wanita yang berperut buncit dengan lemak lunak seperti ongol-ongol. Dia juga merasa terhina ketika Heng seringkali membanding-bandingkannya dengan para wanita itu. Selain suaminya yang berotak kotor, pernikahan mereka juga penuh dengan hal-hal yang sangat tabu. Karena selain suka bertukar pasangan, Heng juga mengatakan bahwa mereka harus menjalani hubungan terbuka dan bisa memiliki pasangan lain. Hingga pada satu waktu, Ling yang tidak tahan berencana akan melapor pada polisi, namun karena takut, pada akhirnya dia pun membatalkannya. Pengakuan ini mendorong polisi untuk menelusuri latar belakang keduanya dan mengetahui jika pernikahan Ling dan Heng merupakan pernikahan kedua bagi wanita itu. Heng sendiri adalah selingkuhannya sewaktu masih menikah dengan suami pertamanya. Sedangkan saat itu, Heng juga sedang berpacaran dengan Rong. Setelah perceraiannya, Ling menikah dengan Heng, namun pria itu masih berhubungan dengan Rong yang hal ini memicu kemarahan Ling. Menurut beberapa orang yang mengenal pasangan itu, Ling dan Heng juga saling mengenal melalui pesta esek-esek yang sering mereka datangi. Dan begitu pula dengan Wei, yang mereka kenal dalam salah satu pesta lainnya. Pada awalnya mereka memberi Heng obat tidur dan membuat kematiannya tampak seperti kasus tenggelam di dalam betak. Namun ketika akan memindahkan Heng dari kasur ke kamar mandi, tiba-tiba saja pria itu terbangun dan mulai melawan karena mengira jika Wei seorang perampok yang masuk ke rumahnya. Dan melihat Heng yang berusaha melawan, Wei pun mengikat tangan serta kakinya serta menyiksa pria itu hingga tewas di tempat. Selama interogasi berjalan, polisi bisa melihat jika selama ini Ling telah memanipulasi Wei dengan tujuan untuk menghabisi suaminya. Dia pun mengadu domba keduanya yang berujung dengan membuat Wei kesel dan mendorongnya untuk melakukan kejahatan. Saat itu Ling berkali-kali meyakinkan polisi jika dia tidak terlibat dan mencoba menyalahkan Wei atas segalanya. Tetapi berdasarkan bukti-bukti serta riwayat pencarian di ponselnya, saat itu Ling tidak bisa berbohong karena dialah satu-satunya yang akan mendapatkan keuntungan setelah suaminya meninggal. Selain mendapatkan warisan atas toko musik, dia juga akan menerima banyak uang dari asuransi jiwa milik Heng. Sedangkan keuntungan bagi Wei, dia hanya akan mendapatkan hak penuh atas kerang rawa beracun milik Ling tanpa harus bersaing lagi dengan suaminya. Dan beberapa waktu kemudian, keduanya menjalani persidangan serta sama-sama dijatuhi fonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan bebas bersyarat. Setelah kejadian tersebut, ada banyak orang yang mengkritik petugas polisi yang malam itu dihubungi oleh Sai. Jika saja waktu itu mereka memilih untuk memeriksa ke dalam bangunan tersebut, tentunya Heng masih bisa diselamatan. Namun menurut kepolisian, hal ini tentu saja bisa terjadi karena mereka seringkali mendapatkan laporan palsu. Sehingga saat itu sang petugas menduga jika kejadian di malam itu juga merupakan salah satu laporan palsu yang dibuat oleh orang Iseng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!